Intro Eh eh, di pause dulu Sebelum kalian lanjut nonton videonya Kalian wajib subscribe youtube channel ini Dan agar tidak ketinggalan video memasak lainnya Kalian klik tombol notifikasi Like videonya kalau kalian suka Comment dan juga bagikan ke semua teman-teman kalian Sekarang lanjut ke videonya Halo, selamat datang kembali lagi bersama saya Irwan Persilver Kali ini aku akan masak sayap ayam ala Korea Nah, dari mana penasaran? Yuk, kita simak bahan-bahan berikut ini Nah, di sini Ada 10 buah sayap ayam yang dipotong 2 bagian 3 siung bawang putih yang dihaluskan Setengah sendok garam Setengah sendok teh merica bubuk Untuk bahan plastiknya nih, Sasilver Di sini kita menulangkan 75 gram tepung terigu 50 gram tepung maizena 50 gram tepung beras 1 sendok teh garam 1.4 sendok teh merica bubuk Nah, untuk bahan sausnya nih yang ala-ala Korea Ada 3 siung bawang putih yang dicicang halus 2 senti jahe 2 senti jahe Sincang halus Nah, khasnya nih Sasilver Pakai gochujang Di sini kita pakai 3 sendok makan gochujang 4 sendok makan madu Setengah sendok teh garam 2 sendok teh brown sugar Ada 2 sendok teh cuka beras 1 sendok teh minyak Dan 100 ml air Nah, itu tadi bahan-bahan untuk sayap ayam ala Korea Nah, Sasilver Jangan lupa ya Apsen dan bagaimana nih Di tempat Sasilver Cuacanya Dan juga Kalau Sasilver punya kendala-kendala di dapur Ataupun kendala-kendala Membuat apa nih Boleh bahas nih Langsung aja Komentar di kolom komentar Nanti kita akan Berusaha untuk menjawabnya Langsung aja yuk Kita proses masak Nah, yang pertama Kita akan marinate Si sayap ayamnya Dengan menggunakan Giasium bawang putih Yang sudah dihaluskan tadi Nah, sekarang ini Sasilver Tidak perlu Ke elektronan Korea nih Sasilver Bisa langsung bikin di rumah nih Karena gomong banget ya Kayuwan ya Ini kucuk soffers Yang belum tahu Nanti ini tuh Bakalan jadinya Kayak di leselan-leselan Korea gitu Ya, Pak Irwan Nah, bener banget Ini dibalut dengan Saus kucuk jang Nah, itu kayak pasta cabai Has Korea gitu Nah, ini kita marinet Si Sayap ayamnya Selama berapa lama nih, Pak Irwan? Selama 30 menit Ini kalau mau Marinate-nya itu Disimpan di suhu ruang Atau di dalam kulkas, Pak Irwan? Lebih baik di dalam kulkas ya Agar dia menyerar Si rasanya Dan nanti kalau misalnya Dia ada keadaan dingin Juga pas dilapis tepung Jadi lebih Menyerah, Pak Irwan Iya, bener banget, 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 Pak Irwan Ini kita marinet dulu Nah, selanjutnya Kita buat bahan pelapisnya Misalnya yang ada tepung terigu Tepung beras Diaduk jadi satu aja Tepung beras Tepung maincena Garam Dan Dan Ini kita aduk Menjadi satu Oh iya, selesai selesai Kalau misalnya selesai Mau tanya-tanya Pak Irwan Kalau masalah di dapur Atau ada masakan yang Gagak Lalu tanya Nanti akan langsung di jam Sama Pak Irwannya nih Nah, bener banget selesai Kalau di dapurnya Bagaimana masalah Kayak Membuat cake Ah, gak jari-jari nih Gimana nih solusinya nih Buat puding yang menghilat Oh, gimana nih Nah, kita juga di Channel Youtube kita Banyak tuh Tips-tips Mengenai Pendali dapur Oh iya, bener banget nih Oh iya, Pak Irwan Kalau misalnya nih Pelan buat nonton pagi Bisa nonton dimana lagi ya Nah, live-nya Kita akan share Satu kali 24 jam Di Instagram Dan Di Youtube channel kita Kita akan upload pesan Dan social lovers Kalau misalkan Bagi social lovers Yang ketinggalan Nonton live kita Dan gitu Gak hanya live-nya ini Tapi live-nya sebelumnya Juga ada yang karyawan ya Kebetulan gitu Gak ada yang disimpan Yang disimpan di rumah di S Sama sini Kita akan melapisi Ayam tersebut Bicara Habis itu Kita langsung goreng nih Sebelumnya Jangan lupa ya Ketua untuk memanaskan Minyak terlebih dahulu Wah ada banget nih Kalau misalkan Untuk si ayam renyak Kita bisa menambahkan Satu sendok teh baking powder Tentunya Dan juga Dicubit-cubit Agar dia lebih keriting nih Kalau ini Bisa lagi Ditambah dengan air es nih Pencelupnya nih Satu level Itu bisa menghasilkan Si ayamnya Lebih renyak Ini juga bisa double potting Atau kita celup dulu Terus dua kali dilapis ya karyawan ya Ya bener banget karyawan Kita lapisi Nah karyawan nih Ada yang nanya nih Pakai tepung apa aja sih Tadi Kelapisnya Nah kita pakai tepung terigu Tepung maizena Dan tepung beras Perbandingannya hampir sama ya Kalau tepung maizena Dan tepung beras itu Perbandingannya Satu banding satu Kalau tepung terigunya Satu banding setengah Nah Jadi yang harus dicampur gitu ya karyawan ya Tapi kalau tepung aja Nggak garing gitu ya karyawan Iya bener banget Nah kan kadang ada nih ya karyawan Kalau kita lapisi tepung itu Ayamnya kan tepung nggak garing lagi Nanti gue gak tau Masih tipsnya Nah kalau misalkan Si ayamnya Kurang Crunchy ya Atau kurang kering Itu Kita bisa menggunakan Sausnya yang kental Jadi agar si ayam itu Tidak lembek-lembbek ya Satu obat ya Kalau kena saus Yang encer Dia akan pasti basah Kalau misalkan Sausnya kental itu Pasti ayamnya akan tetap Kering Dan tetap crunchy Satu obat Jadi kuncinya juga ada Di sausnya itu Terus kuat taruh Dengan benarkan Saus Seperti dia ngebalut ya karyawan Dia ngebalut ya Sausin asian Apa kabar Hari ini kita lagi buat Sayap ayam goreng Ala korea nih Iya Nah Gak perlu lagi nih Datang ke leselan korea Cukup Kita basitin di rumah nih Ini bambang banget Ada yang baru-baru Ya Nah ini juga Buat Bisa buat nih Ije-Ije usaha nih Kadean Yang lain seginian kan Karena kan juga sekarang Itu kan banyak Yang suka ngebalut drama korea Pasti tau nih Masukkan ini ya Kadean Wah Kau banget Pastinya tuh Daripada Gila-gila gitu kan Saya roh Kanin banget nih Makan yang ada di Dramanya Masuk-masuk bikin di rumah Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.